Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Karen Arnan di video kali ini masih melanjutkan oleh video yang sebelumnya teman yang masih sama yaitu Transport Phenomena disini kita akan membahas sebuah problem di Transport Phenomena dari buku masih buku yang sama Introduction to Transport Phenomena by Robert Byron Byrd pembahasan kali ini agak pendek ini adalah dari problem 10A6 kalau video yang lalu adalah problem 10A5 sekarang ini 10A6 disini ada soal tentang insulating power of a wall jadi insulating power of a wall dapat diartikan sebagai eritmen show pada figure dapat diartikan dalam gambar ini one place have plastic panel against the wall jadi ada satu panel plastik yang berhadapan dengan tembok ini in the panel two thermocouple are mountain flows with the panel surface the thermal conductivity and thickness of the plastic panel are known from the measured steady state temperature shown in the figure calculate jadi pada kondisi steady state disini ada diketahui beberapa data salah satunya data konduktivitas thermal dan ketebalan dari plastik panel jadi disini disuruh dihitung ada dua poin dihitung atau diselesaikan poin A adalah di steady state heat flux stroke the wall jadi kondisi steady state heat flux atau flux panas pada kondisi steady state yang melewati tembok dan panel panel plastik ya sedangkan untuk poin B adalah thermal resistance atau ketahanan panas pada tembok dan thermal dari thermal konduktivitasnya maaf oke disini saya sudah menyelesaikan problemnya secara manual untuk poin A flux panas pada kondisi steady state melalui dinding dan panel diaplikasikan equation 10.6 sebenarnya dapat nanti dilihat di buku di chapter 10 pada data panel plastik menjadi K0 sama dengan K dikali T1 dikurang T2 dibagi dengan X2 dibagi X1 nah disini nilainya diketahui untuk nilai X1 nya sendiri kenapa 12 feet? 12 feet ini karena apa namanya kiri kanan ya depan belakang maaf bukan kiri kanan depan belakang 6 feet jadi total depan belakang yaitu panel dan tembok oke sedangkan untuk ketahanan thermal sendiri dilambangkan air disini ya kurang lebih seperti yang ditampilkan oke jadi saya akan mencoba mendefinisikan ini dalam bentuk MATLAB agar perhitungannya lebih mudah oke seperti biasa pertama kita definisikan dulu variabelnya definisikan variabel yang diketahui oke variabel yang kita ketahui disini pertama seperti yang digambar tadi bisa kita lihat disini ada T2 T1 T3 dan juga ada K dan X1 X2 jadi kita input saja langsung pertama data K K disini atau coefficient panasnya disini 0,075 0,75 satuannya BTU jangan lupa biar jangan rancu BTU yang berikut adalah temperatur T1 T1 disini 69 derajat celcius eh maaf bukan celcius 69 derajat Fahrenheit T2 T2 disini adalah 61 61 derajat D2 T2 nah T3 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 adalah 0 0 derajat ya 0 derajat 0 derajat D4 nah berikutnya ada juga nilai X2 dan X1 disini X1 X1 nilainya adalah 0, 0,502 dan X2 sama dengan nilainya 12 12 jangan lupa untuk satuannya satuan feed oke nah, sekarang kita akan setelah mendefinisikan, kita mulai menghitung, kita masukkan definisi persamaan untuk dapat menghitung penjelasan problem di atas oke ini untuk poin A maaf poin A untuk poin A, flux panas pada kondisi steady state melalui dinding dan panel flux panas pada kondisi steady state sorry pada dinding dan panel oke disini rumusnya adalah key 0 sama dengan K dikali C1 min T2 dibagi dengan X2 per X1 oke key 0 key 0 sama dengan TPS tanda kurung K dikali dengan suhu T1 min T2 ya, T1 min T2 dibagi dengan X1 eh, maaf X1 per X2 per X1 maaf bentar ya, kita ada sedikit perubahan data disini X2 adalah 0, sorry 0,502 sedangkan X1 nya adalah 12 feet maaf ada kesalahan input ya, disini X2 per X1 oke itu untuk key 0 nya nah, sekarang untuk poin B nya poin B nya disini kita menghitung ketahanan thermal kita menghitung ketahan thermal oh ya oke disini rumusnya sederhana saja resistance sama dengan T2 min T3 dibagi key key 0 oke resistansi thermal R sama dengan T2 min T3 T2 min T3 dibagi dengan key 0 oke nah selesai mendefinisikan kita tinggal melakukan running kita lihat apakah datanya sudah benar oke oke variable yang diketahui dan data-data yang ada sudah diketahui disini sudah muncul sekarang kita lihat apakah sama untuk poin A hasilnya adalah 14,342 coba kita lihat poin A A adalah key 0 14,3426 ya sesuai sekarang kita tambahkan dulu satuannya disini satuannya adalah BTU per British Thermal Unit per whole x feed kuadrat kita copy saja dari yang di atas oke jadi derajat Fahrenheit nya tereliminasi ya sedangkan feed nya menjadi kuadrat 2 oke sedangkan untuk R disini di hasil kita mendapatkan jawaban 4,253 kalau di MATLAB pakai sama kita lihat R 4,2531 kurang lebih sama kita tambahkan satuannya satuannya adalah Fahrenheit per BTU per whole kali feed kuadrat jadi disini adalah BTU saya tanda kurung biar tidak rancu dan disini adalah derajat Fahrenheit per BTU ya kurang lebih seperti ini untuk penyelesaian problem 10A6 pada chapter 10 di buku introductory transfer fenomena maaf ya untuk problem ini kurang lebih penyelesaian dengan MATLAB seperti itu dan penyelesaian secara manualnya kurang lebih seperti ini untuk penyelesaiannya kita perlu merujuk melihat persatuan dan juga melihat atau merujuk pada persamaan-persamaan yang dipakai untuk tahap proses di MATLAB dahulukan dulu jangan lupa untuk selalu mendefinisikan variable yang diketahui setelah mendapatkan variable yang diketahui selesai mendefinisikan kita definisikan setiap persamaan pada setiap poin yang akan dihitung nah kita bisa mengetahuin ini dari sini ataupun kita juga dapat melihat langsung nilainya dari sini sini kinoh adalah 14 342 sesuai dengan buku oke sekian video dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kita lihat dulu di sini ya di sini di buku jawaban ini sudah ada juga ya mohon maaf lupa saya sampaikan di awal tadi di sini jawabannya sudah tertera kurang lebih jawaban kita sama 14,3 dan 4,2 ya key dan R oke ya sekian video dari saya itu untuk pembahasan chapter 10 pada problem A6 nantikan video-video berikutnya di channel ini untuk video-video pembelajaran dan pembahasan tugas oke terima kasih seperti ini saya ucapkan terima kasih selamat menikmati